Kejadian itu memang aneh, Pak. Anehnya apa? Itu barang, itu ombak itu, Pak. Kayak naga. Bukan goyang biasa sebenarnya, goyangannya. Ternyata gempa. Orang Bataria udah bilang lumba. Saya bilang, eh, kenapa ada lumba-lumba ini gempa begini? Itu Labuan. Labuan tidak bisa lagi kelihatan, Pak. Saya pulang, saya kembali ulang, saya seret anak-anak, panggil istri, tarik keluar, pakai horden. Saya lihat bukan lumba-lumba, cuma air, ombak yang tinggi. Di situ, saya sudah lari. Saya panjang tutup agar, tidak bisa. Begitu keempat kalinya, celana saya terabai. Bayangkan tidak pakai celana dalam, uang di kantor cuma 20 ribu. Ada satu keluarga, satu orang tante. Dia buka jalan, dia bilang, lewati saya. Bawa larianamu, bawa lari istrimu. Jangan tengok ke belakang. Di situ, saya mulai berpikir lagi, ah, saya balik. Saya bilang, ah, kalau begitu ini tante, bukan manusia. Saya kalau begitu ini, saya dengar bahasa begitu ini. Terpaksa saya balik, saya pegang tangannya. Terus anakku yang pertama, itu Naila. Dia pegang tangannya, ini tante ini. Dia bilang, ayo tante, ayo nene, kita lari sama-sama. Saya keluar dari tebing itu, tidak lagi langsung, belum lari. Saya kembali ke rumah ini, saya lihat, tidak lagi rumah ini. Saya dapat nenek niru. Dia begini, dia bagaimana sudah rumahku itu. Bisa kan? Dia bilang, tidak usah, rumahku juga tidak ada itu. Orang bilang, kamu kena musimu, cuma ketahuan kota arena. Bagaimana, musimu bagaimana? Mumpung sudah, habis itu. Bayang-bayang, tinggal tidak pakai baju, juga jalannya di badan. Alhamdulillah, panjang umur. Alhamdulillah, masih hidup sekarang. Saat ini, kami, warga Talise, sudah bangkit. Sudah bangkit dari semua keterburukan. Kami siap untuk maju. Kami siap untuk sukses. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton!